Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka Khususnya tentang kenaikan kelas pada kurikulum merdeka Di kalangan guru terjadi diskusi atau perdebatan Benarkah bahwa sesuai itu harus naik kelas pada kurikulum merdeka Ada yang bilang pokoknya semua harus naik kelas Tetapi ada yang bilang masa sih kurikulum merdeka itu semua anak harus naik kelas Nah maka kali ini kita akan membahas apakah benar bahwa siswa harus naik kelas pada kurikulum merdeka Nah untuk menjawab itu marilah kita pelajari keputusan mendikbud nomor 262 garis miring M Garis miring 2022 halaman 70 Yang sering disebut dengan Kepmen 262 Di halaman 70 dikatakan bahwa Nomor 8 ya Pada SD atau MI SMP atau MTS SMA atau MA SMK atau MAK Atau bentuk lain yang sederajat Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas Nah berarti disini sekolah itu wajib menentukan kriteria kenaikan kelas Dengan mempertimbangkan A. Laporan kemajuan belajar B. Laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila C. Portfolio posta didik dan seterusnya Ini ada 8 pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh Satuan Pendidikan ketika membuat kriteria kenaikan kelas Nah kriteria ini nanti harus dicantumkan di kurikulum operasional Satuan Pendidikan Atau yang sering disingkat dengan KUSB Nah dengan demikian ketika sekolah nanti menentukan kriteria kenaikan kelas Itu berarti ada kemungkinan anak yang tidak naik kelas Ketika tidak memenuhi kriteria yang telah dibuat oleh Satuan Pendidikan Nah kriteria kenaikan kelas ini sobat pembelajar sekalian Itu diberi keleluasaan Artinya tidak harus saklek Tidak harus sama dengan sekolah lain ya Tidak harus persis juga yang ada di ketentuan-ketentuan di Kepemen 262 ini Jadi saya tegaskan lagi Dengan adanya kriteria kenaikan kelas Maka dimungkinkan anak tidak naik kelas Bila tidak memenuhi kriteria Tetapi sobat pembelajar sekalian Masalah anak tidak naik kelas ini Kita harus benar hati-hati ya Nah kehatian-hatian ini itu dijelaskan di Pedoman pembelajaran dan assessment tahun 2022 di halaman 61 Saya bacakan ya Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas Perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang Sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir Nah jadi disini dikatakan bahwa Ketika anak nanti itu misalkan diputuskan tidak naik kelas Itu harus melalui musyawarah dan pertimbangan sangat matang Dan opsi yang paling terakhir Artinya tidak ada jalan lain selain tidak naik kelas Tetapi ketika dimungkinkan ada jalan lain ya Maka jangan sampai anak itu tidak naik kelas ya Dengan demikian sebenarnya di pedoman ini Menyarankan bahwa semua siswa itu naik kelas Ingat ini sarannya semua siswa itu naik kelas Kalaupun nanti tidak naik kelas Maka betul-betul melalui musyawarah dengan pertimbangan yang sangat matang Tidak boleh gegabah Banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan Untuk peserta didik bahkan cenderung memberikan dampak Nah inilah mengapa disarankan ya Anak itu semua naik kelas Karena kalau tidak naik kelas itu ternyata dari hasil studi Atau dari hasil penelitian lebih banyak dampak negatifnya Daripada dampak positifnya Nah ini pertimbangannya Ini sudah dilakukan studi atau penelitian di berbagai negara Sehingga walaupun di kemen 262 itu Anak dibulihkan tidak naik kelas ketika tidak memenuhi syarat Tetapi di pedoman pembelajaran dan assessment ini Sebaiknya semua anak naik kelas Kecuali memang itu opsi terakhir sudah tidak bisa ditolong lagi Maka boleh anak tidak naik kelas Namun yang perlu kita perhatikan Ketika anak itu semua naik kelas Ada beberapa tujuan pembelajaran yang tidak tercapai pada kelas sebelumnya Ini yang perlu diperhatikan Kadang-kadang itu sebagai guru Sebagai pendidik Ketika anak naik kelas Beberapa kompetensi yang tidak dikuasai itu dibiarkan saja Ketika sudah naik kelas Ini yang perlu kita ubah paradigmanya Ketika nanti anak dari beberapa kompetensi Atau beberapa materi Atau beberapa tujuan pembelajaran yang tidak tercapai Maka harusnya guru atau pendidik itu memperhatikan Memperbaiki mana-mana kompetensi Atau materi atau tujuan pembelajaran yang belum tercapai Nah ini yang perlu diperbaiki Oke saya simpulkan ya Pertanyaan apakah semua anak itu wajib naik kelas Tidak Kenapa? Karena ada kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Kapan anak bisa naik kelas Tetapi ketika anak itu memang Tidak naik kelas Itu harus dipertimbangkan Melalui musyawarah Dengan pertimbangan yang sangat matang Yang merupakan opsi terakhir Nah nanti kalau anak itu misalkan dengan keleman-keleman tertentu Dengan beberapa tujuan pembelajaran yang tidak tercapai Maka guru harus memperbaiki di kelas berikutnya Oke sampai disini penjelasan saya tentang Apakah sesuah harus naik kelas seluruhnya Sudah kita bahas Mudah-mudahan bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh